Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, aku bakalan ngejawabin semua pertanyaan kalian yang udah masuk via DM Instagram aku Jadi kemarin itu aku sempet minta pendapat kalian gitu ya kan Gimana kalau seandainya aku menyatukan semua pertanyaan kalian Terus aku jawabnya itu melalui video ini Supaya dengan maksud dan tujuan kalian itu gak menanyakan hal yang sama gitu loh Karena banyak banget pertanyaan yang masuk via DM Instagram aku Dan itu pertanyaannya banyak banget Pertanyaannya banyak banget dan juga pertanyaannya itu rata-rata sama semua gitu ya kan Seperti tentang pengajuan Nikadinas Jadi aku mau ngebahas semua di video ini Dengan harapan semoga kalian menonton video ini sampai habis Dan juga kalian bisa memahami setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Sehingga kalian tidak menanyakan hal yang sama lagi nantinya gitu Oke sebelum kita lanjut ke videonya Seperti biasa jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe dan juga komennya di bawah Dan juga kalian bisa follow Instagram aku di Nah disitu aku biasa bikin IG story Dan biasa minta pendapat kalian gitu ya kan Dan gak menutup kemungkinan juga Aku bakalan bikin polling tentang next video nanti Jadi jangan lupa di follow Thank you Oh iya sebelumnya aku meminta maaf dulu nih ke kalian Mungkin di setiap video-video aku kemarin Atau gak video aku yang sekarang nih ya Mungkin volume suara aku tuh kecil Karena memang ya inilah karakteristik dari suara aku gitu Jadi memang suara aku tuh ya Gak bisa dipolin lagi Alias gak bisa dibesarin lagi gitu ya kan Karena emang udah dari sananya kayak gini Dan juga memang aku gak punya Aksesoris seperti mic eksternal gitu ya kan Seperti para YouTuber-YouTuber yang lain Jadi aku murni menggunakan alat sederhana mungkin ya Itu cuma kamera sama juga HP Tapi kalian gak perlu khawatir Pas di proses editingnya itu Biasanya aku naikin lagi gitu ya Naikin lagi volume-nya gitu ya Sampai full gitu Sehingga insya Allah mungkin video yang aku buat ini Semoga suaranya gak kecil gitu ya Menurut aku nih ya guys Semua proses pengajuan Nika Dinas itu Semuanya itu menegangkan Mulai dari ngurus bekas Pokoknya dari A sampai Z lah Yang namanya pengajuan Nika Dinas itu Bagi aku tuh menegangkan banget Kenapa? Karena aku itu kan baru pertama kali nih Yang namanya pengajuan Nika Dinas Jadi memang maklum lah ya Kalau memang itu menjadi sesuatu hal yang menegangkan Jadi ya itulah kesan pertama aku ketika aku pengajuan Nika Dinas Semua prosesnya itu menegangkan pokoknya Ada memang salah satu proses yang dimana itu Momennya itu double, triple, apalah namanya itu Menegangkan banget Itu menurut aku ya Menurut versi aku Jadi proses pengajuan Nika Dinas yang menegangkan itu Di bagian Litsus Nah bagi kalian yang sudah pengajuan Nika Dinas Pasti kalian tau di bagian Litsus itu Kita bakalan ngapain aja Kenapa sampai aku bilang itu menjadi suatu proses yang menegangkan Pokoknya menegangkan banget di bagian Litsus Karena disitu aku udah diduk parah Hampir apa ya Hampir mau menangis lah setelahnya Nggak sampai menangis juga sih Waktu itu cuma mau melek gitu Tapi nggak jadi nangis Pokoknya menegangkan banget deh di daerah Di bagian Litsus itu Jujur sih ya Aku bingung sama pertanyaan ini Karena maksudnya itu kayak gimana gitu Berpengaruh ke istri dalam hal apa Kalau dalam semua hal sih Kayaknya nggak ada pengaruhnya sama sekali ya Karena memang kan yang naik pangkat itu kan suaminya kita gitu Jadi yang nggak ada pengaruhnya ke kita gitu Karena memang kan kita tugasnya cuma mendampingin suami aja gitu Toh yang naik pangkat kan suami Jadi otomatis mungkin Yang lebih berpengaruh itu ya di suami gitu Kalau istri Menurut pengalaman aku waktu suami aku naik pangkat kemarin itu ya Nggak ada ngaruh sama sekali sih Sama aja gitu Seperti sebelum-sebelum dia naik pangkat gitu Jadi kalau mau dibilang Kira-kira yang dihafalin itu banyak nggak sih? Yang pastinya Yang dihafalin itu ya banyak ya Namanya juga ya pengajuan nikah di Inggras gitu Paling yang dihafalin itu yang umum-umum aja gitu ya Secara garis besarnya kayak Himna Persit Mars Persit Kan itu wajib banget ya kita hafal gitu Karena memang biasanya ada kegiatan-kegiatan tertentu Yang mengharuskan kita untuk menyanyikan Himna dan Mars Persit gitu Terus juga Pokoknya banyak banget hal-hal yang harus kita hafalkan Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung nge-DM aku aja ya Via DM Instagram Dan disitu nanti aku insya Allah bakalan jelaskan Kira-kira secara garis besar apa Yang sekiranya perlu kita hafal gitu Karena aku nggak mungkin jabarin satu persatu di video ini Karena nanti bakalan makan dorasi gitu ya kan Jadi Untuk pengurusan sampul day itu sendiri Prosesnya tidak ditentukan ya Berapa lama dia tuh bisa selesai Entah itu dalam hitungan hari Atau itu dalam hitungan minggu Tapi Itu dikembalikan lagi ke pihak koramil Atau nggak ke pihak kodim Di tempat kalian mengurus sampul day itu Kalau pengalaman aku kemarin itu Aku lumayan lama ya Karena itu memang hampir berdekatan dengan Pengumuman hasil pemilu Kalau nggak salah Waktu itu aku mengurus sampul day Jadi Di bagian koramil tuh yang paling lama Waktu itu Hampir semingguan Itu baru selesai sampul day-nya Karena memang Apa Pihak koramil mungkin disitu masih Sibuk kegiatan gitu ya kan Jadi Aku menunggu hampir seminggu Baru sampul day-nya selesai Terus aku mengurus sampul day-nya itu Di kodim Itu Dalam waktu sehari Udah selesai Jadi memang tergantung sih ya Dari masing-masing Koramil maupun kodim Setempat Di tempat tinggal kalian Jadi memang gak ada patokan sama sekali Kira-kira berapa lama sampul day-nya selesai Yang penting kalian Kalau memang urusnya cepat Insya aku bakalan cepat Nah ini pertanyaan hampir semuanya tuh Banyak banget yang nanyain Kira-kira berapa lama pengajuan nikah dinas Aku sampe kayak gimana Wah ini CDM ini banyak banget yang sama nih Kayaknya gak memperhatikan video aku sebelum-sebelumnya gitu ya kan Kalau aku tuh selalu mengingatkan berulang-ulang Kalau proses pengajuan nikah dinas itu Tidak ditentukan berapa lama Gak dipatokin berapa lama Misalnya pengajuan nikah dinas itu harus selesai satu bulan Harus selesai sekian bulan Sekian hari Sekian minggu Enggak Itu terserah kalian Mau selesai kapan pengajuan nikah dinas Monggo silahkan Mau selesai selama satu bulan Kayak dua bulan Tiga bulan Terserah dari kalian Karena memang proses pengajuan nikah dinas ini Tidak ditentukan berapa lama Karena memang prosesnya yang begitu panjang gitu ya kan Sehingga Masing-masing orang Pengalaman pengajuan nikah dinasnya itu berbeda Kayak aku contohnya nih Aku selesai pengajuan nikah dinas itu kurang lebih satu bulan Nah Mungkin ibu-ibu persit sebelum aku pengajuan nikah dinas itu Bisa saja Mungkin dia pengajuan nikah dinasnya itu cepat selesai Misalnya dalam waktu dua minggu Atau dalam waktu tiga minggu Jadi Untuk kerentang waktunya itu bervariasi Tergantung masing-masing orang Ada yang memang dia Lagi ngebut gitu ya kan Supaya cepat selesai Ada yang memang prosesnya itu santai gitu ya kan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya